Intro Masih di presisi utama dan pemirsa asisten kapolri bidang sumber daya manusia Irjenpol Deddy Prasetyo melepas pemberangkatan tim misi kemanusiaan ke lokasi banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Jumat pagi. Sementara itu Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi menangkap 3 orang pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi jenis solar. Informasi selengkapnya akan berangkum dalam kilas presisi. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di presisi utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.co.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital terasterial 34 UHF. Saya Menta Arja Tanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Selamat sore dan salam presisi. Asisten Kapolri bidang sumber daya manusia Irjenpol Deddy Prasetyo melepas pemberangkatan tim misi kemanusiaan ke lokasi banjir di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Jumat pagi ini. Tim kemanusiaan yang diberangkatkan sebanyak 110 personel dan dibagi tiga tim untuk pemulihan sekaligus meringankan tupan penderitaan masyarakat yang terdampak banjir akibat jebolnya tanggul sungai wulat. Irjenpol Deddy menambahkan tiga tim yang diberangkatkan yakni tim trauma healing dan konsolot, kemudian tim dokes Polri dan tim polwan tanggap bencana. Lain itu juga ada tim peliputan khusus dari Divisi Umas Polri. Sementara tim dokes Polri nanti akan bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan kesehatan. Sementara tim polwan tanggap bencana untuk membantu kegiatan dapur umum yang berada di lokasi pengusia. Direktorat Risarse Kriminal Khusus Polra Jambi menangkap tiga orang pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi jenis solar dengan barang bukti sebanyak 851 liter di Reskrim Sos Polra Jambi Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan, penangkapan dilakukan pada 9 Maret 2024 berdasarkan informasi masyarakat yang ditindak laju titip. Dari hasil pemeriksaan saksi modus yang dilakukan dengan menurunkan sebagian isi tangki untuk kepentingan sendiri dan pemilik kudam lalu dijual kembali ke masyarakat. Dari hasil pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan 23 jirikan berisi solar, 3 drum plastik, 1 ember, 1 selam, 1 corong, dan 2 unit mobil. Pol Danusa Tenggara Timur menggelar program polisi mengajar dengan tema yang menarik yakni Coffee Burnout. Dipimpin wadir di Tim Telkam Pol Danusa Tenggara Timur AKBP Agustinus Christmas, program polisi mengajar ini menjadi wadah bagi peserta untuk memperdalam pemahaman tentang dunia kopi. Mulai dari sejarahnya yang kaya, hingga teknik-teknik roasting dan branding yang menentukan cita rasa yang dihasilkan. Lain membahas aspek bisnis, kegiatan ini juga menyoroti potensi kopi di Indonesia. Tak hanya sekedar minuman, kopi juga menjadi bagian dari tren gaya hidup yang mempengaruhi suasana hati seseorang. Dengan semangat yang menggelora dan pengetahuan yang mendalam, diharapkan peserta dapat membawa semangat entrepreneurship ke dalam usaha mereka, memperkuat komunitas industri kopi, dan mengukir prestasi baru dalam dunia kopi Indonesia yang semakin berkembang.